Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita bisa merasionalkan bentuk akar ya. Oke, disini jika disininya plus, maka nanti akan dikalikan dengan tanda yang berlawanan ya, disini minus. Jika disininya minus, berarti dikalikan dengan yang positif ya. Oke, nah pertama-tama berarti disini bisa kita tuliskan dulu 2 per 2 plus akar 5 ya. Oke, kemudian ini bisa kita kalikan dengan 2 dikurang akar 5 ya. Ini adalah akar sekawan dari penyebut ya. Oke, ini pembilangnya kita kali, penyebutnya juga kita kali. Oke, nah kemudian ini nanti akan sama dengan 2 dikali dengan 2 dikurang akar 5. Oke, kemudian disini untuk penyebutnya itu kita tahu jika ada A plus B dikalikan dengan A min B, maka itu akan sama dengan A kuadrat kemudian dikurang dengan B kuadrat ya. Oke, maka ini nanti akan menjadi ini A, yang merupakan A itu adalah 2 ya, disini B nya adalah akar 5. Berarti nanti ini akan menjadi 2 kuadrat kemudian dikurang dengan akar 5 kuadrat. Oke, nah disini kita tambahkan sifat dari akar ya. Jika disini ada akar A kemudian ini dikuadratkan, maka itu adalah sama dengan A. Oke, oleh karena itu disini bisa kita tulis ini menjadi 2 kali 2 itu adalah 4 ya. Oke, 4 kemudian dikurang dengan 2 dikali akar 5 itu adalah 2 akar 5. Oke, 2 akar 5, nah kemudian ini dibagi dengan 4, kemudian dikurang dengan akar 5 kuadrat itu adalah 5. Oke, sehingga ini akan menjadi 4 dikurang dengan 2 akar 5. Oke, kemudian ini dibagi dengan 4 dikurang 5 itu adalah minus 1. Nah, sehingga ini adalah menjadi minus 4 kemudian ditambah dengan 2 akar 5 ya. Oke, ini adalah jawabannya. Baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.